Yang juga menjadi sorotan kami di Kompas Petang, seorang perempuan bersama ibunya di Garut, Jawa Barat, menjadi korban penganiayaan sejumlah orang yang masuk ke rumah mereka. Pelakunya adalah perampok, saudara. Peristiwa itu direkam korban saat pelaku memaksa masuk ke rumah. Ada tiga pelaku yang masuk ke rumah dan menganiaya korban. Beberapa kali terdengar suara benda pecah dan upaya mendobrak paksa masuk ke dalam rumah korban. Setelah pelaku masuk, saudara korban mengaku mendapatkan siksaan. Mendobrak kamar saya tidak terbuka. Terus tiba-tiba, karena posisi kamar saya itu full kaca, tiga meter lebih, tebalnya sepuluh mili. Saya sih merasa aman ya, perasaan. Tiba-tiba ada suara orang menggedor-gedor kaca pakai batu. Bisa dibayangkan kan sama akak-akak yang di sini, posisi gelap, mendengar keributan yang sangat brutal. Bagaimana perasaan saya saat itu dan anak saya? Polisi menyatakan pelaku penganiayaan terhadap ibu dan anak korban di Garut, Jawa Barat ini telah ditangkap polisi. Ada tiga tersangka yang terlibat dalam perampokan dengan penganiayaan ini. Sejauh ini, saudara, polisi menyebut motif pelaku tidak terkait dengan perampokan. Ini warga Garut juga, pelaku pengrusakan dan pengeroyokan serta penganiayaan. Motifnya apa? Untuk motif, ini masih kami dalami. Namun, untuk sementara bahwa ini ada keterkaitan antara baik pelaku maupun dengan korban. Jadi bukan perampokan? Bukan. Lebih lengkap soal penganiayaan ibu dan anak di Garut, Jawa Barat ini, saudara. Kami sudah terhubung dengan Rifda Abida yang menjadi korban penganiayaan. Selamat petang, Mbak Rifda. Assalamualaikum. Kami turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Mbak Rifda dan keluarga. Bisa diceritakan, Mbak? Seperti apa kronologi kejadian ini? Selamat sore. Halo, apa yang terjadi? Terdengar? Silahkan, Mbak. Jadi, kronologi kejadian ini, jam 1 malam, hari suasan 22 Maret 2022. Di mana di sini saya sedang tidur, dan ibu sedang tidur di kamar masing-masing. Lalu, tiba-tiba ada sebuah bulan orang mengebrek pintu dapur saya. Lalu, saya berbangun, tetapi dalam posisi masih terbanding di pasir. Lalu, pelaku mengebrek pintu kamar ibu saya, dan saya di situ langsung menelpon tetangga terdekat. Dan juga saya langsung mengabadikan teman-teman yang terjadi di rumah saya. Jadi, saya memvideo penganian-nyaan itu atau pendabakan rumah saya itu melalui aplikasi WhatsApp. Nah, di mana di aplikasi WhatsApp ini, jika sudah di video itu langsung terkirim ke orang yang saya hubungi, yaitu tetangga saya. Ya, jadi setelah saya merekam, lalu melihat ibu saya dicekik, dan saya langsung lari kepada ibu saya, dan pelaku menarik handphone saya, lalu melempar senang-senangnya sampai nanti saya mati total dan bisa. Saat saya lari ke ibu saya, saya melakukan perlawanan seperti membuka cekekan yang ada di cekekan yang ada di ibu saya. Lalu, di situ terjadi penganian-senangnya seperti membentukkan kepala saya tiga kali, lalu menonjok bagian pelitih wajah siri saya tiga kali, dan melakukan tindakan kekerasan lainnya seperti menampar, menendang, seperti itu. Lalu, di situ terjadi penganian-senangnya antara pelaku dan saya. Di situ saya melindungi ibu saya, dan setelah itu ibu saya bicara ini mau nyawa saya yang hilang atau mau uang gitu kan. Lalu pelaku mungkin terpengaruh oleh obat atau... Mbak Rifda, saya juga ingin mengajak Mbak Rifda dan juga pemirsa Kompas TV untuk melihat secara utuh bagaimana rekaman video yang direkam oleh Mbak Rifda ya, detik-detik saat pelaku penganian ini masuk ke rumah Mbak Rifda. Bersalah bagian nahi-киhnya. Mbak Rifda kalau kita lihat video tadi sangat mencekam ya saat itu posisinya Anda di dalam kamar kemudian mendengar suara seperti itu tadi terdengar juga suara Anda kaget seperti apa saat itu kondisinya? Saat itu kondisinya pelaku melakukan pengerusakan kepada perabotan-perabotan rumah barang-barang di rumah dan itu suaranya sangat mencekam gitu kan lalu di video yang paling mencekam itu di saat dimana mereka membobol kamar ibu saya karena kamar ibu saya interiornya itu kaca semua dan saat itu lah saya sadar bahwa ibu saya ditangkap oleh pegaku gitu lalu baru saya melakukan lawanan dan pembelaan terhadap ibu saya disitu saya berhenti merekam memang langsung disiksa dan segala macam rasaannya saya pasrah gitu kan pasti shock dan juga kaget saya optimis bahwa saya disitu bakal meninggal gitu kan tapi Alhamdulillah pertolongan Allah ada di saat itu saya bisa sabur juga untuk melapor langsung ke Polsek Samarang dari Jawa Barat dan pihak Polsek pun sepat sanggap dan juga langsung ke TKP untuk mengamankan pelaku tersebut informasinya Anda dan juga ibu ini kenal dengan salah satu tersangka? ya bagaimana? informasinya Rifda dan juga atau ibu kenal dengan salah satu tersangka? kalau saya sama sekali tidak mengenal dari pelaku tersebut, setiap pelaku tersebut saya sama sekali tidak mengenal tidak mengenal ya kemudian saat Anda merekam dan melihat pelaku yang akhirnya mendobrak kamar ibu Anda waktu itu berarti Anda langsung menuju ke kamar ibu Anda untuk melakukan pertolongan? ya ya benar, saya langsung lari ke kamar ibu saya kemudian saat itu kondisinya seperti apa sang ibu? kondisi ibu saya sudah detektif sampai terangkat badannya ibu itu dan saya langsung nge-reflex bukan kabur untuk langsung menikah pertolongan tapi saya resit untuk menolong ibu saya terlebih dahulu gitu baik, terakhir dari saya Mbak Rifda atas kejadian ini apa yang ingin disampaikan? yang ingin saya sampaikan hati-hati ini pada semua warga dan masyarakat Indonesia di rumah karena seorang marah sekali karena barunya peralihan ekonomi karena habis COVID dia masih naik juga jadi tingkat kriminal di Indonesia juga jadi hati-hati dimanapun kalian berada selalu bersama teman-teman atau keluarga kalian dimanapun berada juga baik, terima kasih Mbak Rifda Abida korban penganiayaan yang telah berbagi informasi di Kompas Petang selamat menikmati